Intro Hey sahabat kece, dikutip dari BolaLob Kepala pelatih ganda campuran PBSI Richard Mainaki Akui kalau perlakuannya ke Praven Jordan dan melatih Daiva Octavianti jelas berbeda Richard mengatakan hal ini sudah ia terapkan sejak dulu Menurutnya setiap pemain punya kebutuhan berbeda sehingga mereka perlu dapat program dan perlakuan yang berbeda pula Misalnya untuk Praven Melati yang merupakan salah satu andalan di Olimpiade Tokyo 2020 Menghadapi Praven, Richard mengatakan ia mesti pintar-pintar mengatur kapan ia harus keras, kapan harus melunak Karena Praven dinilainya punya karakter yang unik Harus dong, harus beda ke setiap atlet Kata Richard kepada BolaLob Setelah persiapan ke Singapore Open yang intens Praven minta izin 1-2 hari lalu kami mulai lagi untuk program Olimpiade Kalau Meli kan harus jalan terus Karena dilihat dari skill dan pengalamannya beda Walau satu pasangan Tapi jam terbang Praven Jordan sudah lebih banyak Ujarnya Praven itu harus betul-betul dijaga moodnya Sekarang sudah banyak perubahan, sudah bagus sekali Sebagai pelatih, kami harus punya trik menghadapi atlet, kadang keras, kadang kendorin lagi Semuanya demi tujuan akhir si atlet, supaya bisa tercapai Lanjut Richard Kalau kecepatan pasti harus ditingkatkan Sedangkan power, itu sudah ada karena memang ini alami dari Praven Tapi kita harus jaga supaya dia bisa tahan Jadi selain kecepatan, dia juga harus tingkatkan daya tahan ototnya Jelas Richard Kalau Meli, lebih banyak yang mesti dibentuk lagi jelang Olimpiade Kami sudah siapkan semua program khusus untuk Meli Supaya dia bisa capai peak di Olimpiade Pungkas Richard Richard mengatakan optimis Praven melatih bisa tampil baik di Olimpiade Khusus untuk Praven Richard berharap Praven bisa bermain konsisten dan fokus Karena Praven unggul di pengalaman dan teknik permainan Yang dinilai Richard sudah bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!